Bawaslu Prabu Muli mengajukan bantuan dana hibah kepada pemerintah kota Prabu Muli sebesar 16 miliar untuk melancarkan proses pengawasan tahapan pemilu di 2024 dan Pilkada 2024 Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan yang saat ini mengambil alih tugas WWN dan tanggung jawab Bawaslu Prabu Muli Rabu pagi 1 Maret 2023 melakukan pertemuan dengan wali kota Ridho Yahya terkait usulan dana hibah Pilkada 2024 Ketua Bawaslu Provinsi Sumsel ini Irwanto mengungkapkan untuk besaran anggaran dana hibah pada tahun ini sebesar 2 miliar rupiah lebih yang digunakan untuk tahapan pemilu yang akan dimulai akhir 2023 Sementara pada 2024 pihaknya mengajukan bantuan dana hibah sebesar 14 miliar rupiah lebih untuk Pilkada Ketua Bawaslu Sumsel menyebut pengajuan tersebut masih dalam proses pembahasan pemda setempat dan Bawaslu Kota Prabu Muli Di samping untuk anggaran Pilkada pihaknya juga mengajukan kelengkapan sarana dan prasarana kantor Bawaslu yang baru di jalan Jenderal Sudirman Kegiatannya akhir tahun ini sudah ada beberapa tahapan pilkada ya tahapan pilkada yang sudah dianggarkan Makanya di surat kita pengajuan ini ada di tahun 2023 ini kita mengajukan 2 miliar lebih tadi dan di tahun 2024 ada 14 miliar lebih Negeri untuk pengajuan anggaran Pilkada di samping itu juga tadi kami juga mengajukan untuk kelengkapan serana prasarana perkantoran Karena memang serana prasarana perkantoran kita yang saat ini memang masih kurang Mengenai posisi Ketua Bawaslu Prabu Muli yang masih kosong Iin Irwanto menjelaskan sesuai undang-undang nomor 7 tahun 2017 Bahwa proses penggantian antarawaktu setelah proses hukum ingkrah Diketahui 3 komisioner Bawaslu Prabu Muli yang terjerat hukum masih dalam proses persidangan Di sisi lain Bawaslu Sumsel juga sudah mengajukan kepada Bawaslu Republik Indonesia untuk pemberhentian sementara Karena status terdakwa 3 komisioner Benny Firdaus Pahal TV